hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah temen-temen ini di siang hari tadi tuh aku lagi di sekolahnya Rapan dan niatnya itu mau nungguin ya temen-temen sampai Ravan pulang cuman tiba-tiba ada telepon dari bapak katanya bapak itu udah nyampe rumah dan aku juga kaget banget karena bapak itu nggak ngebarin kalau misalkan hari ini mau dateng ke rumah nah dan ini tiba-tiba aja telepon kalau misalkan udah nyampe rumah yaudah nih aku tinggalin Rapan dulu buat pulang karena kan di rumah juga nggak ada siapa-siapa tapi tadi bapak udah langsung masuk aja karena emang rumahnya nggak dikunci ya temen-temen dan ini mau pengorapan juga masih di sekolah ya temen-temen terus aku mau bongkar-bongkarin dulu oleh-oleh karena tadi mama rewel banget gitu ya pokoknya cepetan ini buka takutnya basi katanya gitu ya beginilah temen-temen kalau misalkan di jenguk sama orang tua itu apa aja dibawa ya nah dan ini aku mau langsung bongkar-bongkar aja Alhamdulillah ya temen-temen ngeliat orang tua masih sehat padahal udah berumur aku juga dan ini perjalanannya lumayan jauh banget loh dari Cianjur ke Bandung ya sekitar tiga atau empat jam gitu mereka tuh pakai motor ya temen-temen ini aku juga dibawain beras dibawain lauk wah pokoknya serba ada ya temen-temen ya apalagi kalau misalkan musim petai wah ini udah pasti dong dibawain petai cuman katanya kalau untuk nangka nggak dibawain karena ribet juga kan pakai motor udah gitu kan nangkanya gede-gede dan emang belum mateng nah harapan itu nungguin kakek neneknya emang pengen dibawain nangka gitu ya karena kita tuh emang sesuka itu sama nangka kalau misalkan belikan disini lumayan mahal ya temen-temen tapi kalau dibawain kayak gitu apalagi di kampung hasil sendiri gitu kayaknya beda aja gitu dan ini aku lagi ngerebus lalapan yang tadi dibawa sama mama ya temen-temen cuman karena tadi aku ngejemput rapan dulu jadi ini kelembekan banget ya udahlah nggak papa nah disini aku mau lanjut aja buat numis-numis toge ini untuk bumbunya ada cabe sama bawang merah aja jujur ya hari ini tuh aku emang nggak belanja sama sekali karena emang aku nggak tahu kalau misalkan orang tua aku mau datang kesini makanya aku nggak persiapan apa-apa aku juga belum masak ya temen-temen paling tadi pagi-pagi cuman bikinin sarapan doang buat rapan ya udah akhirnya disini aku masak seadanya aja barusan juga aku habis dari warung dan nggak ada apa-apa ya temen-temen karena ini emang udah siang banget jadi disini aku cuman beli toge aja nah untuk togenya ini tinggal dimasukin aja tadi udah aku cuci bersih padahal nanti kemarin tuh aku udah ngebayangin gitu ya udah ngerencanain kalau misalkan ada orang tua aku mau masak ini 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 tapi ternyata gagal ya temen-temen ya namanya juga manusia cuman bisa merencanakan aja gitu nah oke temen-temen disini untuk togenya juga udah matang dan alhamdulillahnya kebetulan mama tuh kesini juga bawa lauk matang ya temen-temen makanya nih disini untuk lauknya mau aku goreng dulu nih ada ikan ini juga nggak dibumbuin ya temen-temen cuman digoreng aja kayak gini nih aku angetin karena mama bawanya udah digoreng dari sananya tapi jujur banget ya kalau misalkan dadakan kayak gini tuh nggak enak karena aku yang udah niatnya pengen ini pengen itu jadinya nggak jadi ya temen-temen tapi di sisi lain seneng juga Alhamdulillah bisa ditengokin sama orang tua dan ngeliat orang tua tuh sehat-sehat aja dan lanjut disini aku mau goreng ayam dulu ini juga sama mama bawa juga ya temen-temen dan untuk ayamnya ini udah diungkep dari rumah katanya jadi nyampe sini tuh tinggal digoreng aja ini nyediain orang tua tapi semuanya yang dibawain sama orang tua ya temen-temen terus disini aku juga mau bikin sambal ini untuk cabai bawangnya tadi udah aku goreng nih tinggal diulek-ulek aja kayak gini padahal bapak itu barusan udah langsung makan duluan tapi bikin sambal mentah atau sambal guang ya temen-temen dan ini aku sama mama belum makan barusan bapak aja gitu sama Ravan nah ini lanjut kita makan ini makan di kamar ya temen-temen karena kita itu emang nggak punya tempat ya namanya juga rumah petak dan ini udah di sore hari kita jalan santai aja ke taman ya temen-temen sambil menghirup udara segar ya karena mama juga kan di sini cuman sehari katanya jadi kita nggak bisa jauh-jauh apalagi ini udah sore gitu ya udah nih aku bawa main ke taman aja dan gabatulan kan taman ini tuh deket sama pabrik tahu ya temen-temen jadi mama ngajakin buat beli tahu ini mau kemana ke tempat mainan mau beli tahu beli tahu yuk beli tahu yuk bulat tahu bulat tahu bulat jauh-jauh bulat ini seperti jarualan ini seperti ini ini Iya, iya Sampai Sampai Oh, becek, Mas Amarek, tau pil enggak tahu gitu mah 10.000 dong dan ini Rapan sama Akenya lagi main-mainan disini nah kita juga tadi udah dari pabriknya ya teman-teman langsung aja nih kita mau pulang karena ini udah jam 5 sore kebetulan mau ada saudara juga yang ke rumah mumpung bapak lagi ada disini ya teman-teman tadi tuh bapak nelfonin ponakannya suruh main kesini yaudah nih kita mau lanjut aja buat pulang nah dan ini kita udah nyampe rumah langsung aku mau bikin tahu bejeg ya teman-teman karena bapak minta dimasakin tahu bejeg nah disini aku cuman pakai apa ya ini cabe sama bawang merah aja kemudian aku tambahkan daun bawang dan juga kemangi ini karena tahunya juga udah ada rasanya asin-asin gitu ya teman-teman jadi bapak nggak mau ditambahin apa-apa lagi selain penyedap rasa sama gula yaudah nih untuk tahunya kita masak sedikit aja ya takutnya nggak habis karena ini yang makan juga cuman bapak aja tadinya kita mau beli lumayan agak banyak ya teman-teman buat dibawa pulang eh tapi kata bapak nggak mau ah keberatan padahal mama tuh pengen banget yaudahlah lain kali kalau misalkan kita main ke kampung kita bawain ya nah teman-teman ini untuk tahunya juga udah matang lanjutnya kita mau pada makan dulu mungkin sampai disini dulu video dari aku terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya